Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya Yudhikicao Pada kesempatan kali ini di hadapan saya, saya mempunyai dan saya baru membeli burung cicipadi ya Yang biasanya disebut juga ciplek sawah ya Nah disini seperti biasa saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya merawat burung setiap harinya ya Nah ini di saya ini baru 3 hari ya dan saya sudah lakukan karena di setiap video yang saya buat hari ini Biasanya saya uji coba dulu di tahap begitu saya beli ya Nah ini kemarin mungkin kandangnya kandang yang kemarin saya gunakan untuk ciplek ya Nah disini ciplek saya sudah pindahkan ya dan Alhamdulillah setelah perawatan yang kemarin saya share dan saya bagikan Alhamdulillah ciplek saya ini saya membeli bahan dan kemudian sudah ada perkembangannya ya Nah bisa dilihat nih videonya yang seperti ini ya Jadi memang ciplek saya ini belum nge-brand ya Tapi di satu lain ciplek saya ini rajin Karena usianya belum mencapai 1 tahun setengah sampai 2 tahun ya Dan itu dia baru berusia 7-8 bulanan ya Jadi umurnya masih muda jadi membutuhkan waktu untuk dia bisa nembak bisa nge-brand itu Umurnya harus berusia 1,5 tahun sampai 2 tahun ya Nah jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya merawat burung ciplek ini Yang biasa disebut ciplek sawah Nah disini perawatan saya dan Alhamdulillah kemarin juga udah bunyi rajin ya Rajin saya belum bisa memberikan atau belum bisa memastikan dia ini gacor Tapi setelah kemarin nih setelah saya melakukan cara ini Alhamdulillah ciplek saya ini udah mau bunyi ya Dan mungkin ini belum bisa nembak ya Tapi dia ini bisa mengeluarkan hanya 2 varian saja ya 2 varian suara Oke langsung aja tanpa banyak basa-basi kita langsung aja mulai ya Seperti biasa kita copot terlebih dahulu pakannya Dan minumnya ya Pagi itu saya biasa sering melakukannya di jam 5 subuh ya Jam 5 subuh itu kita lakukan pengembunan Nah sekarang sudah jam 7 pagi Dan ini saatnya untuk kita itu memandikan Jangan lupa cepuk dan cepuk pakannya Ini dicopot terlebih dahulu Di saat kita mau memandikannya Nah jangan lupa juga untuk membersihkan kotorannya terlebih dahulu sebelum kita memandikan Nah jadi saya memakai karpet seperti ini ya Jadi biar agak mudah ya pembersihannya Karena kalau misalkan saya gak kasih karpet gitu kan Hanya ceket harus cuman ini Ini jadi susah dia menempel disini ya Tapi kalau untuk karpet ini kan Nantinya bisa kita cuci ya Lebih gampang gitu Jangan lupa untuk menggunakan sabun juga ya Oh iya omku ini sabun buatan saya sendiri ya Ini biasanya untuk cuci piringnya Ini hasil buatan saya sendiri Jadi yang harus mesti dilakukan itu Yang pertama ya tahap pengembunan Kedua kita copot cepuk pakan dan minumnya Dan lalu kita bersihkan ya Seperti dia Usahakan untuk menggunakan sabun Jadi biar tidak ada bakteri yang menempel Karena di saat si burung kita loncat ke bawah Menempel kotoran itu bisa menyebabkan parasit-parasit itu kemakan ya Jadi itu sangat berbahaya banget Untuk memandikannya Jangan lupa Selalu menggunakan sampo Biar untuk menjaga kelembutan si bulunya Nah ini Saya sudah mencampurkannya ke sini Sampo Buatan saya sendiri Namun itu juga bisa digunakan buat cuci piringnya Kenapa sih harus pakai sampo juga Ini bisa membuat Kalau misalkan kita tidak pakai sabun ataupun sampo ya Jadi karena sampo itu sedikit lengket ya Kalau misalkan kita tidak pakai sampo Jadi susah untuk basahnya Bulunya itu basah susah Saya akan spray halus ya Oh iya kemungkinan kita langsung sekalian saja ya Ini cara untuk menyenangkan juga seperti ini Jadi di saat kita disiram dengan lepek Kita ambil si burungnya Sambil kita lulus-lulus seperti ini ya Nah kita juga bisa sempot Sambil diusap-usap seperti ini ya Nah ini untuk biarnya ada sedikit jinak ya Jadi jangan terlalu si burung itu liar ya Biasanya kalau kita beli di omyokan ya Itu agak sedikit liar Nah nanti setiap hari harus seperti ini ya Kita pegang Tidak jadi masalah ya Kita pegang tidak jadi masalah Kalau selagi dia itu basah ya Oke sambil kita menunggu Dia kering Kita siapkan dulu pakannya ya Nah disini saya menggunakan pakan Jadi buat omku semua Perhatikan ya Saya kasih pakannya itu apa saja Yang saya gunakan setiap hari itu ini ya Jadi yang ini Leopat Madu Dan ini adalah Leopat Rumput laut Nah jadi saya gunakan ini Tapi kalau misalkan omku semua Kalau mau lebih bagus lagi Gunakan denkau ya Satu saset Jadi dua saset seperti ini Kita aduk Kita aduk dan gunakan Denkau satu saset Jadi kita tuangkan disini Nah seperti ini Lalu kita kasih yang madunya Di aduk seperti ini ya Nah Sambil kita nunggu kering ya Kalau disisi kalau mau jinak ya Dikasih ulat Ini ulat tongkong Ulat tongkong Sebenarnya kalau misalkan Burung seperti ini Mau dikasih Ulat tongkong Bapak biji pun Itu gak ngaruh sebenarnya Karena di alamnya itu Dia mencari setiap pagi Ulat tongkong Kita kasih disini ya Ulat tongkongnya Tiga Empat Lima Enam Tujuh Saya biasa gak sih Pagi itu tujuh Oke Lalu kita siapkan Jangkrik juga ya Sebenarnya kalau misalkan Kenapa saya selalu Kasih jangkrik Karena jangkrik itu Bagus buat kita Nge-push Buat kita nge-push Burung kita itu Sebenarnya saya lebih dominan Menggunakan jangkrik ya Karena proses Menggacauan itu Lebih cepat Jangkrik Nah nanti Ini karena berhubung Videonya Biar gak terlalu lama ya Jangkrik saya gunakan Lima ekor ya Jangkrik kita gunakan Lima ekor yang kecil-kecil Nah jadi kalau misalkan Omku ingin Sekaligus Jinak Burungnya Usahakan Kalau misalkan Jangkriknya sudah habis nih Karena kan kita taruhnya Pagi ini ya Pagi Kalau misalkan sudah habis Dimakan Lalu kita ambil Cepuk pakannya Dan kita terapi Lapar Ya Terapi lapar Yang penting setiap Pemandiannya itu harus Dibiasakan Dipegang ya Ini saya akan kasihkan Kalau misalkan mau jinak Ya siangnya nanti Kalau misalkan sudah habis Jangkriknya Bisa kita ambil Cepuknya Dan kita terapi lapar Dengan menggunakan Jangkrik Ataupun ulat hongkong Jadi seperti itu Nah ini ya Ulat hongkongnya tujuh Jangkriknya lima Oke kita masukkan Jangan lupa Untuk mengganti air minumnya Nah Jadi yang saya lakukan Seperti ini ya Omku semua Jadi Ini kita jemur Selama Sekitar 2 jaman ya 2 jaman Jadi Kalau misalkan Pagi pengembunan Dan jam 7 kita bersihkan Dan jemuknya kita ambil Lalu Jam 7 kita jemur Sampai Jam 9 Berarti cukup 2 jam Kita langsung Ambil Dan kita ganteng Di tempat yang teduh Nah sorenya Kita ganteng lagi Disini Sekitar jam 4 Sampai jam Setengah 6 Nah Lalu kita masukkan lagi Kedalam Kita kerodong Ya Kita kerodong Nah sekitar jam 7 Jam 7 malam Saya biasa Selalu keluarkan Dan saya angin-anginkan Di luar Sampai jam 9 Lalu saya kerodong lagi Sampai pagi Udah Perawatannya seperti itu Bukannya saya lebih pintar Daripada Sobat Kicau Mania Tapi disini Saya hanya berbagi Tentang pengalaman Saya saja Semoga bermanfaat Buat Omku semua Jangan lupa Ikutin channel saya terus Karena Masih banyak yang Saya harus review Tentang masalah Perawatan burung Disini bakal ada Banyak beberapa jenis Burung lainnya Oke Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu dapat Notifikasi video terbaru Dari Yudi Kicau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton